Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Homo Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera, Salam Kebajikan buat kita semua Hari ini kita kedatangan tamu Di Mas Yinfam, kedatangan tamu Mas Irfan Hakim Beliau silaturahmi ke Mas Yinfam seperti biasa Dan disini ada tim, kita sedang prepare ya Kita prepare, kita briefing Untuk menyambut Mas Irfan Hakim Disitu ada Mas, sobat jenis, Vandi Mas Fami ini, saya Bojes Ini ada Mas Dhani Mas Dhani ini kalau ini tupat ya Ini ada Mas Dhani, Mas Dhani Ada Mas Dhani, ada Pak Sur, ada Mas Lili, Dhani Disini kita sedang briefing Waalaikumsalam, sorry Mas Irfan Masya Allah, ganceng banget Sehat Alhamdulillah Alhamdulillah Ganteng banget Mas Mas Aswin, Mas Aswin Mas Veta Eh iya Mas Aswin Mas Aswin sekarang udah punya channel Namanya apa? Aku buat baru Mas Aswin Institute Mas Aswin Institute, luar biasa loh Start channelnya ya Iya 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 Ini kameranya Ini kameranya Mas Aswin aku, ini ya Oh iya iya Jangan diketawain ya Ini masih, masih pleasure Sorry aku dari tadi ngeri payung nggak ketemu Nggak apa-apa Hujan ternyata ya Tadi sih belum segini Mas Aswin ini berkah, ini berkah Berkah amin Taduh ini ada makanan apa sih? Ini, ini UMKM kita, Mas Irfan Kebetulan ibu-ibu lagi pada repot Jadi ini tip Ini tip nih buat Mas Irfan sama temen-temen Ada minuman ini Ini apa? Semacam jahit Ini namanya lucu banget Jamunnya biung Jamunnya biung Ini UMKM di sini? Iya, UMKM di sini Keren banget, seru banget nih Ini apa ini? Itu sereh sama Opobo Coba aja Nah ini, ini Oh ini bukan UMKM Kak coba ya Monggo, monggo Ini tiba-tiba hujan guys Mas Betta, mana Mas Betta Ayo ini ayo Kita, kita incip-incip Ngelegak kayak ini Tenggoroan Gaya banget sih Ini Mas Aswin itu so fashionable Habis Jumatan Kita ini Arjumat Tapi kita juga habis Jumatan juga Oke, kita akan cari ilmu mengenai Bagaimana telur burung unta bisa sampai menetas Iya Oke, kita Karena di Indonesia Ada beberapa Tapi salah satunya ada Mas Aswin Beberapanya itu nggak banyak Nggak banyak Bisa dihitung jari lah Kita akan cari tahu lagi ya Jadi mudah-mudahan yang di rumah Kemarin udah terpantau Sepertinya kawin itu sudah gitu Ada telur mudah-mudahan Oh, menetetil Mudah-mudahan menetas ya Kayaknya mereka takut pas Terus telurnya dimakan Dia nggak mau dimakan lagi kali Gitu Akhirnya mereka kawin juga Oke, istilahnya Jody Jody Ke sini Jody Wah, aku bilang Kok bisa banyak itunya Dan juga kamu mau lihat Ada di channelnya Mas Aswin juga ya Iya Mas Aswin Institute Mas Aswin Institute Bagaimana dia begitu semangatnya bersama dengan cewek cantik Yuk kita lihat Buru nguntak Ini tas siapa ini Nggak tahu Tanya yang mau tanya saya Ini buru nguntak yang baru netes Bentar Mas, ini Ini baru netes Ini baru netes Ini umur Boleh taruh di atas? Boleh Ini baru umur Berapa? Satu minggu Mas Irfan Ini? Ini satu minggu Ini sudah satu bulanan Oh tupai 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 Oh ini satu bulan Iya ini satu bulan Gak satu bulan Sekiranya gini Tuh Ya Sebulan Maaf ya Mas Ini nih nih Kita lihat ya Maaf maaf Ini sebulan Sebegitu cepatnya ya Buru nguntak tuh ya Tuh Ini Satu bulan nih Ini udah Berapa ya? Tiga kilo Tuh 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 Segini tendangannya udah lumayan guys Ini satu bulan Oke Kita lihat nih Yang baru berapa hari? Yang Satu minggu Satu minggu Satu minggu Satu minggu Aduh mau hujan lagi Ini yang satu minggu nih Ijin Mas Ini seminggu Ya Allah lucu banget Oh lucu banget Tuh Tuh Itu Baru tuh 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 Baru seminggu ini leju banget Tuh Hei 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 Sini 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 Ini yang paling kecil prediksi jantan Iya keliatan itu yang Selisih 4 hari Mas Irvan ini lucu banget ini lucu banget bantet banget Iya sayang Iya sayang itu namanya piya piyupie piyupie iya wakil-wakil ya piyupie iya kabare kalau lucu banget ini baru seminggu seminggu yang itu belum seminggu banyak yang nanya masih sini oke bagian nanya katanya amit-amit-amit Mas Haswin ini ini beneran netes beneran beneran guys beneran atasin sendiri dan itu tuh masih sangat jarang orang bisa dan ini kalau udah netes di Indonesia bukan impor itu lebih tahan lebih tahan lebih tahan karena dia sudah apa ya suhu sama cuaca itu udah udah iklim Indonesia udah dia udah sangat nyatu lucu banget ini ya wah sini 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 karena yang dijual biasanya sih agak lebih gede dari ini ya agak lebih gede sama kakinya hitam Mas Irwan impor saya nggak tahu ya kenapa kok beda kalau tetesan lokal itu kakinya kuning kalau yang impor kakinya hitam Kenapa aku juga nggak tahu apa karena masasin tuh import juga iya ngetesin sendiri juga Iya salah satu yang membedakan salah satu ada kakinya kalau yang impor pasti dia kakinya warna hitam kalau yang lokalan Iya jadi lebih kuning aku juga belum tahu kenapa gedenya gedenya biasanya impor lebih gede Oke ini lucu banget ini ya ini bantet banget ini kayak bebek hehehe 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 kamu piya piya-piya hehehe 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 lucu guys nah yang gede-gede itu tiba-tiba banyak dari mana eh ada beberapa apa kemitraan tak tarik tak tarik terus ada juga titipan dari beberapa temen di Jawa Timur yang gagal akhirnya nitip di sini untuk mungkin bisa dibagi anaknya ya 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 amin 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 karena ini susah-susah gampang dan biasa kau binatang itu hoki-hokian tidak ada rumus yang pasti ya karena hoki-hoki dan juga biasanya ya udah ketika kita ngasih cinta mereka ngasih bahagia ya bener ya salah satu ada memberikan keturunan oke kita lihat yang besar-besar ya let's go hewan main perasaan hehehe nah guys tadi kita ngobrol betul kalau binatang itu hubungannya terus dengan cinta perasaan pakai perasaan karena mereka juga ngerasa ya ya dia kalau sejahtera perasaannya sejahtera nyaman produksinya bagus nah nah disini juga kita sering umbar tujuannya ya biar mereka bahagia Mas Iban ya 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 tapi steril kesananya steril di lelah memang gini Mas Iban di Mahasuin Farm itu kita nggak ngejar estetik jadi kalau kita ngelihat kandang di sini itu sebenarnya nggak enak dilihat tapi karena di sini agak sedikit berantakan dia akhirnya juga tidak ketika keluar dia nggak makan sampah dan sebagainya Oh jadi dia di sini karena udah ngerti ini nggak bisa dimakan kecuali tempatnya steril akhirnya dia akan penasaran penasaran itu apa itu apa ya ya dan lihat deh pada botak itu emang kalau lagi proses itu dia kalau pas lagi memang lagi musim kawin dia itu butuh kalsium butuh apa protein dan itu didapat di bulu-bulunya ya 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 dan itu juga udah terjadi di tempat aku sekarang udah pada botak kecuali mau keluar keluar ternyata kandangnya ini beda nih pas pertama pertama kita ke sini oh iya ada tambahan batu-batu besarnya oh iya itu apa ya oh iya perhatian sekali ya betul pas ke sini belum ada batu-batu besar kenapa pakai batu-batu besar sekarang kalau kemarin kita full tanah ya Mas Irfan kemarin sama pasir sama kerikil dan akhirnya kalau hujan seperti ini becek iya becek akhirnya kita pakai batu-batu besar seperti ini sedikit menghindari becek oke dan syukurnya batu sebesar itu nggak bisa dimakan kalau terlalu ke apa agak kecil dia bisa makan sebesar nggak bisa makan aman kalau kemakan gimana ya eh selama dia masih ideal sebenarnya kalau makan-makan segini-segini masih aman Mas Irfan segini ini dia masih aman dia masih aman karena selama bisa masuk di mulutnya pasti juga bisa masuk di pencernaan ya 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 memang masih bukan pendatang jantannya yang warna aduh yang hitam itu itu pejantan alpa yang paling besar itu Oke kita ada lebih dari satu jantan di sini ada tiga jantan enggak berantem enggak berantem dan yang dominan satu jadi alpha kalau dia sering ketemu memang akan ada tercipta satu alpha oke kalau itu jarang ketemu terus jarang interaksi biasanya mereka baru melakukan perebutan kekuasaan berantem itu eh perebutan kekuasaan siapa penguasanya oke kita keluarin yuk boleh enggak keluar boleh ini dikeluarin beneran nih ini pakai ini betul aduh sorry Mas Irfan ini kandang rewet wih ini lihat udah pada pakai seragam loh wih gila tuh keeper Mas Irfan Oh eh iya ini tuh Pak masing-masing semua keren banget siap eh setiap satu dari dalam dari dalam cccccccccccccccccccccc dari dari dalam kabur dia ya lucu banget sama sana-sana luar-luar Masya Allah banyak banget tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ekor ini ada beberapa kambing juga domba sekarang nggak guys ini berasal di Afrika di padang rumput savana Afrika nih kok gini mereka bisa nyerang bisa ya eh biasanya kalau baru-baru keluar dia masih apa ya menikmati ya 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 masih melihat kanan-kiri tapi udah udah menikmati di sini dan kita mengganggu nyerang baru ya baru nyerang wah mereka juga makan rumput juga ya kan rumput Halo jadi mumbar seperti ini ya dia akhirnya bahagia Mas Irfan ya ya dan produksinya juga lancar Alhamdulillah berarti yang di rumah aku juga sekali kali dikeluar itu mereka happy happy seneng makanya seneng lari-lari biasanya eh jadi Mas Irfan ini anu ya burung unta itu memang memiliki otak yang kecil tapi ingatannya cukup kuat Mas Irfan eh dia itu ketika masa kecilnya dia pernah trauma dia akan mengingat sekelilingnya dan orang-orang yang menyakiti atau dia mungkin pernah takut atau disakiti oleh orang-orang berbaju merah misalnya nah ketika dia dewasa orang yang berbaju merah itu akan diserang atau kebaliannya dia akan takut melihat orang-orang yang berbaju merah nah itu buat aku keren banget karena otaknya kecil bodoh tapi dia punya ingatan yang cukup kuat Mas Irfan mereka kawin biasanya di sana di kandang kecil atau di sini kadang di sana kadang di sini oke oke kalau di sini dia lebih fokus nyari makan sih kalau kalau keluar kandang aku tuh di atasnya tadinya mau dikasih tutup karena sekolah hujan dan becek gimana ya boleh atau nggak sih boleh Mas nggak apa-apa yang penting matahari masuk karena kebutuhan ini jantan nih jantan itu ekornya keluar penis itu seperti itu itu burungnya burung muntah hahaha itu gede guys iya merah gitu oke tadi sorry yang tadi berarti matahari yang penting masuk matahari masuk jadi kalau mau dikasih fiber bening nggak boleh gitu ya boleh karena itu beceknya itu hujan itu masalahnya ya ya ini kok kok yang jantan tuh dasar kulitnya itu biru ya Iya kalau yang yang apa betina abu-abu tuh bener berarti jadi tidak hanya beda di bulunya saja ini kebetulan ini hujannya guys jadi bulunya juga dia lepek dan kau jantung mereka tuh suka ya suka malah main air Iya kenapa ya burung Mas Irfan kalau burungan pasti identik kalau lihat air masih mandi oke ya nggak lihat air mandi air Manya dia selalu lepek Iya ini kecil sendiri gini nggak dihajar Enggak dia anaknya dia anak musim kemarin dia umurnya masih setahun nggak papa ya nggak papa Tama ini adiknya yang dari yang kemas Hermawan Oh iya ya 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 yang jantan itu mulutnya merah banget itu udah sangat dewasa ya nggak apa-apa manawan-manawan kalau ketendang kelihatan juga ya nah dia musuhnya ya iya selalu tuh tuh uh 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 seru ya di rumah gue tiga aja berasa saya heboh ini berani sembilan tiga kali lipat lebih banyak hello tutututututu dia musuhnya itu ya Oh hati-hati Oh oh sakit itu Wow berantung nih kita terjebak di tengah-tengah guys iya dia iseng sama yang itu dia kalau kalau ngeliat si Dhani memang sukanya iya 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 di rumah juga kita ada beberapa musuh gitu jadi ada ada trauma masa lalu Mas Irvan biasanya jadi mungkin dulu ada perilakunya dia yang kurang sopan ya iya 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 bisa tanpa alasan juga ya bisa tanpa alasan yang penting pengen nyerang aja iya 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 dirumah juga gitu masih elwit ya dia nggak suka banget jadi main gondrong-gondrong mereka suka eh kesel nah katanya di sini sama perempuan sama anak kecil mereka baik di mahasinfam saya juga nggak tahu ya Kenapa kalau ada wanita sama anak-anak orang-orangnya nggak bakalan nyerang kondisi dia marah eh kalau cowok tuh dia sampai nyerang tapi giliran yang maju perempuan dia hei 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 itu karena diserang hahaha nolo 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 tenang, tenang, tenang gak apa-apa ini kameramenya pada minta perlindungan sama Mas Asin loh lihat, gagah banget tapi ini cewek kan ya dia cewek alpha, dominan dia penguasa dari betina-betina yang lain oh, ibu PKK-nya ini ibu Permaisuri Permaisuri-nya ini kalau sama Mas Dhani selalu seperti itu tapi kalau pas saya yang masuk coba saya yang masuk dia menghindar dia menghindar ya mungkin Pak pernah melakukan perlakuan gak senonoh juga dia gak mangu dapet ilmunya, dapet serunya dikakamu Mas Asin hari Allah lihat itu pada takut dia mau saksikan, malu-maluin lo kenapa kita takut? karena kita tahu sakit tendangannya itu seperti apa guys saya pernah kena tendang Mas Irvan juga aku juga pernah, jadi tahu sakitnya itu seperti apa jadi kalau dulu gue belum tahu rasa gimana ah, cuek aja sekarang gue udah oh, 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 gitu guys, guys, gak apa-apa gak suka, gak suka tuh, Monik hei, jangan itu gak boleh Monik Monik masuk, masuk, masuk iya, iya itu tuh ada yang nyasar enak itu tendangan tapi si Alpha ini kalem-kalem aja dia dia belum biasanya kalau dia udah panas kita udah kocar kacir Mas Irvan iya nah, ketika kocar kacir andalan saya Pak Sur kenapa Pak Sur saya suruh sembunyi kalau ada Pak Sur di sini dia jadi begok semua beneran? iya jadi takut takut semua sama Pak Sur makanya kalau ada Pak Sur semua langsung jadi tunduk semua makanya itu Pak Sur langsung sembunyi faktor apa itu ya? aku gak tahu juga ini, ini siapa dia tadi? ini Mas Dhani Mas Dhani kayak air aku mau main musik lagi hari ini kena tendangan tapi kalau lu gak kesakitan paling biru ya? biru ya paling gak? pura-pura kuat gitu pura-pura kuat nah, yang kecil aja hello hello jangan dulu jangan aku bareng Pak Sur aku bareng Pak Sur aku temennya Pak Sur ya yuk mau masuk lagi iya mau masuk lagi lihat sama Pak Sur beneran takluk loh langsung jadi begok tuh takluk loh udah 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 maafin 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 shhh tuh shhh shhh udah, udah, udah Pak Sur kenapa bisa menurut Anda Pak Sur kenapa? gak tahu ya kalau kalau orang orang Jawa Mas Irvan biasanya buat nginain hewan itu ke tehnya tuh di muka ke muka aku cek aku cek aku cek kau yang kong beneran iya coba aku pinjemkan lagi biar jinak biasanya biar kena bau keringet eh coba kita usir buat nginan biar biar ki biar 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 ki nam baru masuk yes alhamdulillah udah guys, masuk semua seru-seruan sebentar tapi lumayan dapet ya serunya karena disini hujan jadi kita gak bisa terusin seru-seruannya kalau misal terang justru bisa oh lebih ini agresif apalagi yang si dalbo kalau terang, panas, dia agresif banget segini aja udah, seru banget oke guys, siap disini latarnya mas doain ya, mudah-mudahan yang dirumah itu bisa menetas ya jadi berapa butir biasanya tuh? satu betina kalau satu betina berapa butir? satu betina itu kalau standarnya bisa 5-10 kalau bagus banget bisa sampai 15 satu betina oke, tapi kalau dari kemarin kan invertil terus tiba-tiba vertil bisa ada harapan bertelur lagi atau? selama dia terpantau kawin insya Allah vertil tergantung nanti gimana caranya si telur ini dirawat di dalam mesin jadi kalau memang dari awal tidak awas kalau dari awal tidak vertil ya percuma juga kita oke oke di alamnya tuh mereka mengerami atau enggak? mengerami di alamnya mengerami jantan betina gantian oh gantian nah kalau satu jantan banyak betina? yang alpha yang alpha yang bertanggung jawab untuk gantiin betina ketika betina keluar cari makan oke wih seru juga ya dan just mereka tidak monogami ya? oh tidak sama seperti ungas yang lainnya ungas oke guys mudah-mudahan dapat ilmunya ya yuk dapat ilmunya lebih banyak lagi bisa di channelnya Mas Haswin Mas Haswin Institute Mas Haswin Institute ini sih gue internasional nih gue rasa oke amin 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 terima kasih guys bye-bye assalamualaikum waalaikumsalam puas banget hari ini dapat ilmu banyak dari Mas Haswin Institute iya terima kasih Mak Rivan hari ini luar biasa ya teman-teman kita tadi nungguin dari pagi ternyata informasinya siang baru Mas Rivan datang tapi alhamdulillah hari ini nunggu dari pagi beneran tapi baru sadar tiap kesini tuh aku hari Jumat Jumat terakhir aku hari Jumat disini sampai diumumin di masjid ada Irvan Hakim ikut Jumatan disini wala jadi kesini habis Jumatan tadi jadi teman-teman terima kasih udah ngikutin video kita hari ini Alhamdulillah Mas Irvan juga datang dengan sangat sehat luar biasa insya Allah dan jangan lupa juga terus tonton video kita Mahaswin Institute dimana channel ini akan lebih atraktif lebih edukatif dan juga lebih menarik terima kasih isinya daging semua istilahnya ilmu semuanya tapi seru dibawain ya thank you Mas thank you banyak Matar Sembasun subscribe channel ini harus wajib Mahaswin Institute yes thank you terima kasih Terima kasih.